Kami kelompok 6 Fisika, Mekanika, dan Panas Anggota kelompok Gilal Sidki Robani Gusti Ayu Kevin Geraldo Atal Siregar Hasan Hibadul Haki Presentasi kami berjudul Laser Tamalan Presentasi Pendahuluan Perkembangan Prinsip Fisika yang digunakan Sifat-sifat dan manfaat Pendahuluan Laser Diciptakan dari suatu cahaya yang diperkuat Kegunaannya mulai dari sarana membaca Atau compact disc Hingga alat pemotong dalam pembedahan mikro Penemu dan Perkembangan Albert Einstein mengemukakan teori laser Lalu dikembangkan oleh peneliti-peneliti Lainnya Hingga tahun 1982 Ditemukan player compact disc Atau CD pertama kali Yang diperkenalkan oleh Billy Joel Lalu diperkenalkan oleh peneliti-peneliti Laser Berkembang lebih besar Hingga dalam Proses Kenukliran Prinsip kerja pada sinar laser Atom menyerap energi dari foton Sebagian kembali ke keadaan awal Sebagian bertahan lebih lama atau metastabil Foton Foton menginduksi atom metastabil Atom akan kembali ke keadaan awal dan mengeluarkan foton dengan frekuensi arah dan fase yang sama dengan arah datang foton Energi foton yang datang dan yang dipancarkan sama Sebelumnya Dalam atom ada satu foton lalu menjadi dua foton maka disebut light amplification Dua foton tersebut berada fase yang sama atau koheren Untuk memperoleh foton-foton tersebut Dibutuhkan banyak atom dalam keadaan tereksitasi Umumnya jumlah atom tereksitasi sedikit Jika atom tereksitasi lebih banyak daripada atom dalam keadaan dasar Maka disebut population inversion Foton yang diemisikan harus berada dalam sistem cukup lama agar dapat menstimulasi atom-atom lainnya Terdapat cermin pada kedua ujung sistem Salah satunya memantulkan secara total Ujung lainnya memantulkan sebagian Sifat laser Pertama ada kesearahan atau direksionaliti Cahaya laser terkolimasi dengan sudut divergensi yang kecil Sehingga energi yang dibawa dapat terkumpul dengan mudah dan dapat difokuskan Line width yang sempit Berkas monokromatis Yakni cahaya yang mempunyai panjang global tunggal Sehingga mempunyai lebar garis spektrum yang cukup sempit Koheren Tidak menyebar dan rentang frekuensinya sangat sempit Keempat Brightness Atau kecerahan yang tinggi Mempunyai daya rendah Mampu memberikan nilai kecerahan yang tinggi Karena sifat kesearahannya Manfaat dan aplikasi laser Bidang kesehatan Pertama membantu prosedur pembedahan seperti pengangkatan tumor dan batu ginjal Serta operasi prostat Kedua Memperbaiki penglihatan seperti pada prosedur lasik Memperbaiki retina mata yang terlepas Ketiga Membantu prosedur medis di gigi dan mulut Seperti perlawatan seluruh akar atau endodontik Kempat Membantu prosedur bedah kosmetik seperti untuk operasi plastik Dan menghilangkan bekas luka Terakhir Menghilangkan rambut atau bulu di bagian tubuh tertentu Di bidang lain Pada bidang industri Sinar laser bermanfaat untuk pengelasan Pemotongan lempeng baja Serta untuk mengeboran Pada bidang astronomi Sinar laser berdaya tinggi dapat digunakan untuk mengukur jarak bumi Bulan dengan teliti Dalam bidang elektronika Laser solid state berukuran kecil digunakan dalam sistem penyimpanan memori optik dalam komputer Terakhir Dalam bidang komunikasi Laser berfungsi untuk memperkuat cahaya Sehingga dapat menyalurkan suara dan sinyal gambar melalui serat optik Ini adalah referensi presentasi kami